Pelaksanaan Program Nasional Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi atau SUTT Kambang Muko-Muko dengan nilai investasi ratusan miliar menapaki kemajuan yang cukup signifikan. Bahkan awal 2024 jaringan listrik Muko-Muko sudah terkoneksi dengan jaringan Sumatra. Disampaikan Bupati Muko-Muko Sapuan bahwa dari progres pembangunan jaringan ditargetkan awal tahun 2024 nanti jaringan listrik Kabupaten Muko-Muko sudah terkoneksi dengan jaringan Sumatra Bagian Tengah. Selanjutnya, pekan lalu, Bupati turut hadir dalam giat audiensi dan pemaparan terkait progres pembangunan jaringan SUTT Kambang Muko-Muko bersama dengan pejabat PT PLN Pusat di Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut, progres pembangunan jaringan SUTT Kambang Muko-Muko telah mencapai 80 persen. Pembangunan ini terus dikebuat oleh kontraktor ganan PLN dengan harapan pemasangan jaringan dapat dituntaskan pada Desember tahun 2023 ini. Ringo Dwi Septio, RBTV melaporkan. Terima kasih.